Selamat datang di channel Jaya Gunawan Pada video ini saya sedang mencari kutu air Lokasinya itu di sebuah kebun ya teman-teman Jadi bukan kebunnya saya tapi kebunnya orang Di sini ada sebuah selokan Dimana kutu airnya itu sangat banyak Karena selokan ini itu Hasil dari penampungan Limbah dari rumah tangga ya teman-teman Jadi banyak sekali di dasarnya itu Media untuk berkembangnya kutu air Jadi kalau teman-teman ingin mencari kutu air di selokan Itu pastikan dulu selokan itu Yang terutama itu mampot Dan itu selokan sebagai tempat penampungan dari limbah-limbah rumah tangga Karena kutu air itu sangat berkembang pesat di tempat seperti itu Terus ciri-ciri tempat yang ada kutu airnya itu Permukaannya seperti berminyak Dan di permukaannya itu ada seperti gemericik Itu pertanda kutu airnya banyak dan berkumpul Jika berkumpul kutu air itu yang bagus Akan membentuk warna merah Jadi Kalau kena sinar matahari pagi Kelihatan warna merah Seperti terlihat di video ini Ini adalah kutu air Jadi kutu air itu seperti ini teman-teman Ciri-ciri yang bagusnya itu berwarna merah Jadi kalau Teman-teman belum tahu Apa sih kutu air itu Apakah yang bikin gatel di kaki Kalau jenis yang seperti ini Tidak bikin gatel ya teman-teman Kecuali mungkin kalau kutu jet Kutu jet itu Bisa bikin Gatel Dan bisa bikin mati ikan-ikan kita Sangat berbahaya Jadi kalau tidak berwarna merah seperti ini Jangan dibawa Karena akan sangat beresiko Untuk kehidupan ikan-ikan Kesaingan kita Bukannya tambah besar Tambah sehat Malah nanti mati Kalau dikasih Atau terbawa kutu jetnya Nah ini kutu air yang bagus Warnanya merah Jadi waktu yang Ideal untuk mencari kutu air itu Adalah di pagi hari Karena kalau sudah panas Kutu air itu akan kebawah Susah untuk ditangkap Kalau pagi hari Kira-kira sebelum jam 8 lewat itu sangat ideal waktunya Karena kutu airnya dapat ditangkap Semuanya berkumpul di permukaan Seperti ini Mudah ditangkap Dan hasilnya itu akan banyak Disini ini kutu airnya Sangat melimpa teman-teman Jadi untuk Barangkali penonton video ini Ada yang Sekota dengan saya Yaitu di Cirebon Yang kesulitan untuk mencari kutu air Boleh inbox Nanti Bareng-bareng nyari disini Karena kutu airnya disini Sangat berlimpah Meskipun Musim hujan Maupun kemarau Selalu ada banyak disini Jadi kalau Tersedia kutu air seperti ini Budi daya ikan cupangnya akan Kemungkinan besar itu berhasil Kutu air juga bisa di Kasihkan Sebagai pakan Untuk ikan-ikan hias lainnya Jadi sangat Bermanfaat sekali Sebagai pakan awal dari Ikan-ikan kesayangan kita Oke teman-teman Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai Jika ingin mendukung channel ini Boleh like videonya Boleh juga komentar Boleh juga dibagikan videonya Kalau berkenan Boleh subscribe channelnya Dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar video-video saya yang baru Dapat teman-teman semua langsung ketahui Terima kasih ya Sudah menonton video ini sampai selesai Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi